Intro Anda masih bersama kami dalam Ainews petang Kita masih berdialog bersama Pak Syarifuddin Hasad Politis dari Partai Demokrat terkait pembelian helikopter ke Presidenan Tadi sempat ada wawancara bersama masyarakat di Medan Sumatera Utara Bagaimana akhirnya masyarakat pun akan bicara Mengaitkan antara perekonomian kita yang sedang terpuluk sekarang dengan pembelian helikopter Pak Syarif melihat ini seperti apa? Betul, jadi memang pada saat masalah helikopter ini muncul Kami dari Partai Demokrat menganggap bahwa ini bukan menjadi prioritas Apalagi harganya cukup mahal, hampir 300 miliar, 290 miliar Kalau saja ini dipakai untuk kepentingan rakyat Saya pikir itu akan lebih bermanfaat Apalagi di tengah-tengah ekonomi Indonesia yang sangat memprihatinkan Sangat memberikan dampak yang sangat kurang baik bagi masyarakat Khususnya dalam daya beli masyarakat Nah, kalau saja anggaran itu dipakai untuk kepentingan masyarakat Katakanlah untuk kepentingan, juga termasuk kepentingan untuk kesejahteraan para jurid Mungkin itu akan lebih bagus Dibandingkan dengan hanya membeli untuk kepentingan Belusukan untuk oleh Presiden dan Laki Presiden Dan betul apa kata rakyat tadi Itu juga sifatnya kan hanya insidentil saja Tidak rutin Dan masih bisa memakai pesawat Puma dari Angkatan Udara Sebenarnya masih layak nggak sih Pak Syari? Sangat layak Pesawat Super Puma Masih layak Dulu sering dipakai oleh Pak SBI dan Pak Budiono Ke beberapa tempat Dan itu sangat bagus, masih sangat bagus sekali Nah, lagi-lagi saya tidak begitu tahu Kenapa ini diputuskan untuk dibeli khusus Apakah khusus untuk dipakai untuk kunjungan belusukannya Pak Jokowi Atau dengan Pak Yusuf Kala Tapi kalau Pak Syarif atau teman-teman di Demokrat Melihat ini memang karena ada pertimbangan khusus Misalnya sampai akhirnya Pak Presiden memang harus menggunakan pesawat Yang katanya lebih modern, lebih canggih, lebih nyaman Memang kalau sudah lihat spek daripada Agusta Westland 101 ini Memang sangat luar biasa kemampuannya Dan kembali lagi saya katakan Apakah menjadi pertanyaan bagi kami Apakah helikopter ini dibeli khusus untuk Keperluan untuk memfasilitasi kunjungan Presiden Ke daerah misalnya Ke daerah Ataukah? Ini adalah bagian daripada modernisasi Alutsista TNI Angkatan Udara Yang diperuntukkan untuk mobilisasi Prajurit-prajurit dari satu tempat ke tempat Dalam operasionalnya Ataukah? Bagaimana? Apakah bisa dipakai? Dual function? Kalau Pak Syarif Menangkap ini memang bagian dari Alutsista? Kalau dilihat dari helikopternya Bagian daripada Alutsista Tapi kalau dilihat dari penggunaannya Agak menyimpang Bahwa kita harus melakukan Modernisasi Alutsista Itu menjadi suatu kebijakan Memenuhi minimum essential force Untuk TNI Termasuk dalam TNI Angkatan Udara Itu memang benar ada Tetapi yang kita sayangkan Kalau modernisasi Alutsista itu dipakai Untuk khusus untuk kepentingan Belusukan Pak Presiden Jokowi dan Pak Wapres Sebenarnya kemarin persiapan anggarannya Jelas gak sih Pak Syarif? Itu yang tidak jelas Itu yang tidak jelas Jadi kalau memang anggaran ini adalah Modernisasi Alutsista Untuk operasional Pertahanan TNI Kemudian dipakai Untuk menjadi Kepentingan Belusukan kunjungan Pak Presiden Jokowi Dan Pak Wapres Tentu ini agak ada Suatu penyimpangan penggunaan Kabarnya mungkin bisa diklarifikasi Oleh Pak Syarif Kalau dari pihak Kepresidenan Menyatakan bahwa sebenarnya Pengadaannya dilakukan oleh TNI AU Pihak istana hanya Memakai saja Itu tidak bisa itu Kalau memang itu Peruntukannya untuk Untuk Presiden Itu seharusnya dibahas Di Sekretaris Kabinet Bukan oleh Angkatan Udara Kalau Angkatan Udara Peruntukannya untuk operasional Pertahanan Angkatan Udara Jadi berbeda Ada dua hal yang berbeda di sini Nah sekali lagi-lagi Kalau itu Pembeliannya oleh Angkatan Udara Anggarannya Angkatan Udara Tetapi peruntukannya untuk Kepresidenan Untuk Presiden Maka ini suatu Ada salah satu Ada satu penyimpangan Penggunaan Anggaran di sini Jadi kalau memang Untuk Kepresidenan Ya harus Anggaran dari Sekretaris Kabinet Berarti sebenarnya Kalau kita berbicara setuju Belum disetujui Atau tidak disetujui Anggaran sebesar 290 miliar ini Kan kalau Pertengahan tahun depan Sudah datang Berarti kan Sebenarnya sudah disetujui Anggaran 290 miliar ini Pak Syarif Jadi itulah yang harus kami Pertanyakan Apakah ini Anggaran merupakan Bagian daripada Modernisasi Alutsista TNI Angkatan Udara Atau memang Adalah Bagian daripada Untuk kepentingan Kunjungan Presiden Atau wakil Presiden Kemarin duduk bareng Akhirnya melakukan Pembahasan ini Kembali Terakhir Kapan Memang sempat Pada rapat Rapat Dengan Rapat Kerja Dengan Panglima TNI Sempat Muncul Tentang Rencana Untuk pembelian Helikopter ini Dan pada saat itu Partai Demokrat Mempertanyakan Ini belum Menjadi Prioritas Itu satu Yang kedua Pesawat Helikopter Puma yang Dari Angkatan Udara Ini Kalau hanya Sekedar untuk Kepentingan Kunjungan Presiden Dan Wakil Presiden Ke daerah-daerah Tertentu Itu masih bisa dipakai Lebih bagus Anggaran ini Dipakai untuk Modernisasi Alutsista Untuk pertahanan TNI Angkatan Udara Ataukah Anggaran yang 290 miliar Ini dipakai Untuk kepentingan Untuk pemberdayaan Rakyat kecil Rakyat banyak Oke Saya ambil percintaan Dari Pak Syarif Yang mengatakan Bahwa sebenarnya Helikopter Super Puma Masih jauh-jauh Masih layak sekali Dipakai oleh Pak Presiden Kalau memang harus Belusukan Misalnya Ke daerah Kalau kita bandingkan Kelebihan Atau Keunggulan Dari pesawat Yang baru ini Dengan yang Puma Berbeda jauh Sangat Sangat berbeda jauh Apalagi mobilitas Daripada AW101 Ini sangat luar biasa Teknologinya Juga luar biasa Dan Mobilitas Serta Manu Serta kapasitas Pun juga Sangat luar biasa Pak Syarif Kalau kita bandingkan kembali Bagaimana kalau Sewa saja Sewa yang 101 Tapi tetap pakai yang lama Yang lama masih tetap dipertahankan Kalau memang masih layak pakai Kalau disewa Tentu Harus dihitung lagi Kalau kita sewa Sewanya kepada siapa Ini harus dihitung Sebesar Sejauh mana Frekuensi pemakaian Kalau untuk pesawat Boeing Untuk pesawat kunjungan-kunjungan Keluar Ke luar negeri Kemudian ke Beberapa daerah Itu kan penggunaannya Frekuensinya kan sangat tinggi Jadi bisa dah dihitung Cost and benefitnya itu Sangat jelas sekali Bahwa lebih bagus Membeli daripada Sewa Tetapi kalau hanya kunjungan Yang sifatnya sporadis Belusukan Itu kan tidak Tidak Sesering mungkin Nah Frekuensinya juga Sangat rendah sekali Saya yakin bahwa Kalau dihitung Cost and benefitnya Akan lebih banyak merugikan Dibandingkan Kita Membeli dengan yang baru Baik Kalau kita bandingkan lagi Dengan ketika Jaman Pak SBY Membeli pesawat Banyak sekali kritikan yang muncul Bahkan kabarnya Pak SBY Saat itu Sempat disomasi oleh Berbagai pihak Sejumlah talangan Tapi itu akhirnya kan Dibeli juga Dan kenyataannya Pak SBY Hanya memakai beberapa bulan saja Yang memakai 3 bulan Berapa bulan Terus dilanjutkan oleh presiden sekarang Ketika itu menuai banyak kritik Kalau sekarang sepertinya Adem ayam saja ini Pak Syarif Ya mungkin beda masa Dan beda Beda Sistem Dan beda Kepemimpinan Dan sebagainya Kalau dulu Sebelum dibeli Dilakukan telah Dikalaukan kajian Cause and benefitnya bagaimana Disampaikan kepada masyarakat Dijelaskan kepada masyarakat Disampaikan ke DPR Semuanya dilakukan secara transparan Dan pada saat dilakukan Ada beberapa elemen masyarakat Yang memberikan kritik Ya disampaikan Inilah Maksudnya sekarang ada yang salah Begitu dengan sistem Demokrasi Kalau sekarang Kalau sekarang Proses berjalan terus Tanpa ada suatu telahan Kemudian tidak ada protes Dari masyarakat Justru itu saya akan Kembalikan kepada masyarakat Kenapa masyarakat Tidak memberikan Suatu respon Yang Membangun Misalnya Lebih bagus Ini ditunda dulu Ini bukan prioritas Sekalipun memang dibutuhkan Lebih bagus Masih banyak kebutuhan Atau permasalahan Indonesia Lebih bagus ekonomi kita ini Ditata dengan bagus Supaya tahun 2016 Bisa tumbuh 6 persen saja 6 persen Misalnya katakanlah 6 persen Dan kalau misalnya 6 persen Kita sudah memiliki Kemampuan yang lebih Baru boleh-boleh Saksa saja membeli helikopter Dengan harga Ratusan miliar tadi Meskipun tadi sempat kita Lihat Ada statement juga Dari masyarakat yang menolok Sebenarnya pembelian helikopter Ke presidenan ini Kita lihat saja ya Pak Syarif Kabarnya tahun depan Pertengahan Helikopter ini tiba Apakah nanti ada Pembahasannya Alert lagi Sampai akhirnya Helikopter ini jadi Sampai ke Indonesia atau tidak Terima kasih banyak Pak Syarif sudah memberikan Banyak informasi kepada kami Di I News Petang Dan pemirsa Informasi menarik lainnya Masih akan kami hadirkan Saat lagi Pak Syarif Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak